Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan OCM Channel Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita Yang dilansir dari pojok1.id Dengan judul Papa kangen bubuk bareng syarini Lauren Virang Saya malu Putri sang papa angkat pila syarini Sebut pria yang ditemui Agustus 2018 Bukan Reino Barat Minta maaf ke syarini Lauren Papa jahat sekali Umbar aib syarini Lauren gak nyangka ayahnya sehat sejahat itu Papa angkat syarini tegaskan bicara jujur Tantang wanita beragenda bersumpah di atas Al-Quran Papa kangen bobo bareng syarini Lauren berang Saya malu Drama perseteruan pria bule bernama Lawrence Dengan syarini Terus berlanjut Papa Lawrence menyebarkan foto-foto kebersamaannya dengan syarini Ia juga mengunggah tangkapan layar percakapan WA Dengan artis yang disebutnya sebagai wanita beragenda itu Salah satu foto yang diunggah oleh Lawrence Terlihatlah kaki seorang wanita yang tidur di bangku pesawat kelas bisnis Foto yang diduga dari Instagram story itu berisi curahan hati kerinduan si wanita Yang sudah satu tahun tiga bulan tidak bertemu orang yang dikasihi Kangen bobo di pesawat sama kamu Take me back ayang Aku kangen kamu tapi aku bisa apa cuma bisa diam I miss you everyday Udah satu tahun tiga bulan aku sabar Cuma bisa lihat kamu dari jauh tulisnya dengan emoji menangis Di keterangan foto Lawrence yang mengaku sebagai ayah angkat syarini menulis Wanita beragenda kangen bobo Setelah mengunggah foto Lawrence juga membagikan video puluhan kertas berisi percakapan pesan WhatsApp Tak hanya itu Lawrence juga menyebarkan video dan membahas keperawanan di channel Youtube pribadinya Kelakuan Lawrence membuat anaknya Lauren Gram Lewat akun Instagramnya Lawrence menyebut ayahnya terobsesi dengan syarini Menurut saya ya Ini Lawrence kelakuan orang tua yang terobsesi sama syarini Karena orang yang benar normal dan bilang dia sayang syarini Gak mungkin mau sakitin dan jelekin syarini kayak gini Tulisnya di Instagram story selasa 12 Mei Kalau mau jadi famous dan mau jadi youtuber for money silahkan ya Tapi jangan pakai nama besar seorang Dan seorang yang sudah selalu baik sama kita tambahnya Ia mengaku malu memiliki ayah seperti Lawrence Ia meminta sengayah berhenti mengfitnah syarini Ini bulan buasa Bulan suci jangan fitnahin orang lain Saya malu Malu dengan kelakuan Lawrence Papa saya Umurnya udah 80 tahun Masih sibuk sama sosial media Dan cari Kehiburan jelekin orang lain Fitnah orang lain Tandas Lawrence Putri sang papa angkat vela syarini Sebut pria yang ditemui Agustus 2018 Bukan Reno Barat Tudingan syarini memang menikung kekasih Luna Maya Reno Barat sebelum menikah Menguat seiring pengakuan dan bukti cat papa angkatnya Lawrence lewat akun Di mana di pesan yang dikirimnya Ke pria asal Belanda itu Syarini minta didoakan Karena sudah menemukan Seseorang spesial Tertanggal 8 Agustus 2018 Sementara Reno dan Luna Putus 16 Agustus 2018 Karena itu sejak kemarin Syarini kembali menjadi Bulan-bulanan netizen Karena menduga bahwa Reno telah menjalin hubungan dengan Syarini Sebelum putus dari Luna Hingga menikah Februari 2019 Namun tak butuh waktu lama Kabar itu langsung dibantah oleh Putri kandung Lawrence Yang bernama mirip dengannya Yaitu Lawrence Dia menguat bahwa sang ayah Telah melakukan pembohongan publik Dia membalikkan semua pengakuan ayah kandungnya Yang telah merusak reputasi Syarini Agustus 2018 Memang Syarini ketemu seseorang Dan dia minta didoakan Tapi seorang itu bukan Reno Bukan suaminya Syarini Saya tahu itu Pegasnya lewat instastory-nya Lawrence juga menjelaskan Bahwa dia dan Syarini Sudah seperti saudara kandung Sehingga dia sangat menyesalkan Ulah ayahnya Dia juga memberikan klarifikasi Soal video Syarini Yang menangis Yang sempat diunggah Lawrence Waktu Syarini menangis Di video itu Karena Syarini kecewa Dijahatin sama sahabatnya Lawrence Yang sekarang ada di penjara Indonesia Ungkapnya Soal Syarini yang disebut Dobi calan bareng pria tua Lawrence juga membantah Pernyataan ayahnya Dan yang papa saya bilang Laki-laki tua yang lain itu Sebenarnya adalah Sahabat papa saya sendiri Yang ada di penjara Indonesia Jadi yang dulu dekat dengan Syarini Bukan laki-laki tua Yang seperti papa saya bilang Dia tidak tua Dia setengah umur papa saya Akunya Lawrence menyebut Tingkah papanya Yang mengumbar Aib sahabatnya Adalah karena Terobsesi dengan Syarini Umurnya sudah 80 tahun Masih sibuk Sama sosial media Dan cari hiburan Jelekin orang lain Fitna orang Tulisnya Lawrence mengungkap Hubungannya dengan Sang ayah tidak baik Dan dia meminta Ayahnya tak lagi Mengganggu Syarini Stop ganggu hidup Syarini Yang sudah bahagia Dengan suaminya Pungkasnya Minta maaf ke Syarini Lauren Papa jahat sekali Lauren Perempuan yang mengaku Sebagai anak Lawrence Meminta maaf Kepada Syarini Melalui Instagram story At Layu Yaju Lauren menyebut Kelakuan ayahnya Lauren Yang mengumbar Aib Syarini Di media sosial Sangat memalukan Lauren mengaku Sudah tidak Menganggap Lauren Sebagai ayahnya Sebab Kelakuan sang ayah Telah mempermalukan dirinya Dan keluarga di Belanda Saya sudah tidak Anggap dia Seorang tua Yang baik Sudah tidak ada Respek untuk seorang Seperti papa Jat sekali Kelakuan papa saya Benar-benar Memalukan saya Tulis Lauren Selasa 12 Mei Dari hati saya Yang tulus Meminta maaf Kepada Syarini Atas kelakuan papa saya Tambahnya Ia meminta Lauren Tidak lagi Mengganggu Kehidupan Syarini Sebab Artis yang tinggal Di Bogor itu Sudah bahagia Dengan suaminya Reino Barak Memangnya Siapa kamu Syarini Telepon kamu Terus seperti dulu Katanya Ia mengingatkan Lauren telah melakukan Dosa besar Karena mengumbar Aiz Sabrini Di media sosial Dosa semuanya Yang happy Liatin Seorang Jelekin Seorang lain Kayak gini Dasar manusia jelek Yang berpikir ini Oke Dan tunggu setiap hari Buatan posting Video klarifikasi Baru dari dia Katanya lagi Ia juga Meminta Lauren Untuk Interpeksi Diri Dan tidak Lagi Merusak Nama Bayi orang lain Sebab Risikonya Adalah Penjara Papa Lupa Papa Masuk Penjara Di Indonesia Dulu Empat Tahun Papa Dipenjara Oleh Polisi Indonesia Masih Mau Jelekin Orang Lain Sekarang Kata Lauren Umbar Aib Sahar Ini Lauren Tidak Nyangka Ayahnya Sejahat Itu Papa Angkat Sahar Ini Tegaskan Bicara Jujur Tantang Wanita Beragenda Bersumpah Di atas Al-Quran Seorang Pria 60 tahun Asal Belanda Ini Kembali Mengungkapkan Pernyataan Yang cukup Mengejutkan Tentang Seorang Penyanyi Indonesia Yang Dijulukinya Wanita Beragenda Dalam Siaran Live Instagram Selasa 12 Mei Dinihari WIB Dia Mengungkapkan Dirinya Tak memiliki Hubungan Apapun Dengan Wanita Beragenda Yang Ramai Dikabarkan Itu Adalah Sosok Saharini Namun Dia Memastikan Wanita Itu Memiliki Hubungan Dengan Pria Tua Lain Saya Jujur Kalau Wanita Beragenda Itu Memiliki Hubungan Asmara Dengan Pria Tua Lain Wanita Itu Tidak Lagi Perawan Pengakuan Di Bantah Yang Bersangkutan Kalau Dia Membantah Biarkan Mungkin Dia Tidak Malu Dengan Tuhan Masalah Perawan Tidak Perawan Pilih Orang Bukan Hak Kita Menghakimi Tugasnya Baginya Wanita Beragenda Itu Memiliki Kisah Menyedihkan Dalam Urusan Asmara Dan Itu Bukan Dengan Dirinya Saya Tidak Pernah Naksir Dengan Wanita Beragenda Dia Bukan Tipe Saya Saya Bertemu Dari Awal Hanya Sebagai Ayah Angkat Tidak Ada Lebih Ungkapnya Lalu Dia Menyinggung Soal Uang Seratusan Juta Yang Digunakan Wanita Beragenda Uang 104 Juta Rupiah Yang Wanita Itu Pake Itu Cuma Uang Kecil Tapi Kalau Wanita Itu Bilang Bohong Karena Dia Yang Bicara Bohong Tandasnya Bahkan Dia Menantang Wanita Itu Untuk Bersumpah Kalau Memang Apa Belum Lip Ini Lauren Kerap Mengunggah Soal Sarini Sejak April 2020 Saat Itu Dia Masih Jelas Menulis Nama Sarini Dia Mengurai Secara Pertama Kali Bertemu Dengan Istri Reno Barak Itu Pertemuan Keduanya Secara Tak Sengaja Di Rotterdam Tahun 2016 Di Lobby Hotel Lauren Bersama Putrinya Dan Sarini Bersama Rombong Hanya Saat Itu Berubah Jadi Kak Keraban Hingga Mereka Bersama Teman Teman Liburan Bersama 2018 Saking Akrapnya Lauren Bersama Dijamu Di Keluarga Sarini Di Indonesia Dan Kata Lauren Agustus 2018 Dia Datang Ke Indonesia Tanpa Memberitahu Sarini Hingga Lauren Tak Mendapat Izin Hadir Di Konser The Journey Of Sarini Namun Lauren Menjelaskan Dirinya Sempat Mengirimkan Pesan Selamat Sebelum Dan Sesudah Acara Setelah Itu hubungan Mereka Tak Lagi Sama Tahun 2018 Akhir Sarini Yang Persiapkan Menikah Dengan Reno Tak Memberitahu Lauren Dia Juga Tak Diundang Lauren Mengundang Lauren Mengenang Padahal Dia Masih Ingat Sarini Sempat Mengirimkan Pesan Sudah Menemukan Papa Saya Menemukan Seseorang Dia Bilang Tolong Doakan Saya November 2019 Lauren Menyebut Akhir Dari Hubungan Papa Angkat Dan Anak Karena Sarini Marah Dengannya Serta Memblokir Semua Akses Di Media Sosial Dia Paham Karena Sarini Sudah Menikah Dan Tak Butuh Ayah Angkat Lagi Papa Angkat Unggah Bukti Pesan Sarini Menguatkan Tudingan Teman Makan Teman Papa Angkat Sarini Lauren Mengunggah Berbagai Bukti Cat Dirinya Dengan Istri Reno Barak Tersebut Selasa 12 Mei Pria Asal Belanda Sejatinya Hanya Sebatas Papa Dan Angkat Meski Komunikasi Keduanya Putus Setelah Sarini Membloknya Namun Bukti Bukti Cat Percakapan Terakhirnya Dengan Sarini Malah Mengungkap Hal Baru Ini Terkait Tudingan Sarini Teman Makan Teman Atau TMT Karena Merebut Raina Barak Dari Luna Maya Pasalnya Di Cat Tersebut Tertulis Tanggal 8 Agustus 2018 Papa I Found Someone It's Good Please Pray for Me Papa Saya Menemukan Pria Baru Dia Orang Baik Doakan Saya Semoga Dia Yang Terbaik Demikian Isi Pesan Sarini Ke Lawrence Diduga Pesan Sarini Merucuk Sosok Raina Barak Tuso It's Real Screenshot Ini Fakta Screenshot Demikian Caption Lawrence Di Tanggal Itu Raina Belum Resmi Memutuskan Luna Maya Raina Menyebut Menyudai Hubungannya Dengan Tanggal 16 Agustus 2018 Seperti Dalam Tayangan Di acara Perspektif Metro TV Tahun Lalu Satu Hari Sebelum Pemerdekaan Indonesia Karena Saya Tahu Besoknya Dia Akan Pergi Ke Upacara Tapi Akhirnya Tidak Jadi Karena Kita Debat Dengan Kesalahan Fatal Yang Dia Buat Ucarnya Di acara Itu Netizen Pun Langsung Menyambungkan Fakta Ini Bahwa Benar Reno Sudah Menjalin Hubungan Dengan Sarini Tuh Cius Banget Loh Ini Kelihatan Tanggalnya Guys So Kelihatan Terpampang Nyata Kalau Si Fatimeh Nikung Luna Maya Buat Rampas RB Wow Karma Is real So Beware On It What You Did To Someone In The Past You Will Get Return Soon In The Future Of Your Life Comment At The Lazy Dog Postingan Lauren Ini Pun Penuh Dengan Hujatan Untuk Sarini Dan Reno Wow Beneran Nikung Dong Ya Kan RB Sama Luna Maya Putus Tanggal 16 Berarti Bener Nikung Sebelum Putus Fix Pantus Ada Status TMT Comment At Venet 1734 Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BL pc died приход Ta 과 辰 Road セ Ba Va Her Ad Gad Terima kasih.